Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan aku Dan di video kali ini, ini tuh waktunya sore hari Aku habis pulang dari luar ya Beli bahan untuk buka puasa Ini video buka puasa pertama ya Tapi ini aku gak bikin-bikin Aku serba beli aja Entah kenapa di puasa pertama ini rasanya tuh lemes banget Pokoknya bener-bener lemes dan gak ada tenaga banget ya Jadi makanya aku tuh udah gak kuat lagi gitu ya Mau bebikinan Jadi aku bilang sama suami kita beli aja Dan ini masih jauh gitu ya ke buka puasa Makanya ini aku sempetin dulu untuk beres-beres dapurnya Apalagi tadi juga pas baru pulang gitu ya Naya udah duluan aja gitu ya Nyantap makanan Jadi si meja makannya ini tuh kayak lengket-lengket gitu ya Banyak jatoh-jatohan makanan Terus juga minuman Di hari pertama puasa ini sebenernya aku tuh udah mulai ngajakin Naya puasa Dan di awal pas sahur tuh juga dia bilang Iya kita puasa Nanti makannya siang Tapi ternyata jam 10 jam 11 tuh Naya udah ribut aja gitu Katanya lapar minta makan Ya walaupun gak sampai setengah hari Gak sampai duhur Tapi ya Alhamdulillah ya Naya udah mulai ngerti gitu puasa itu apa Oh ya temen-temen semua gimana nih kabarnya hari ini Semoga dalam keadaan sehat ya Dan semoga selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Amin Amin ya robbal alamin Dan semoga puasa hari ini juga pada lancar semua Semoga dikasih keberkahan Dan akhir-akhir ini aku juga kayak udah mulai bolong-bolong nih ya upload videonya Udah mulai bolong-bolong aja nih upload videonya Gak sesuai jadwal Tapi gak apa-apa Semoga ya kedepannya semangat aku bisa kembali lagi gitu ya Dan bisa seperti biasa upload videonya sesuai jadwal Nah Alhamdulillah dibuka puasa pertama kali ini Aku tuh tadi bebelian ya lumayan banyak Beli buah dan itu juga sampai beli marjan tuh tiga ya Karena suami aku lebih suka sama marjan yang squash daripada yang sirup Sedangkan aku tuh suka banget yang sirupnya aja Nah ini tadi juga aku beli buah Ini aku beli buah naga sama belewah Temen-temen nyebutnya apa sih kalau timun suri itu Kalau aku sih bilangnya itu tuh belewah ya Tapi gak tau ya kalau di tempat lain bilangnya timun suri itu apa Nah disini aku ngopasin si buah naganya aku tuh pake itu ya Pake pisau buah gitu Tapi aku ngerasanya tuh gak enak ya Pake pisau buah yang kayak gitu tuh Jadi si buah naganya tuh kayak gak bersih gitu ya Makanya ini untuk buah yang belahan satunya lagi Ini aku potong-potong aja pake pisau Oh iya temen-temen gimana nih buka puasanya sama apa Nah aku ya kayak gini aja ya Bikin es buah sama Tadi juga aku beli apa ya gorengan gitu Terus sama beli pie Oh iya ini aku tuh juga dubbingnya tuh pagi hari ya Jadi mohon maaf aja kalau mungkin di suara aku nih Banyak banget gitu ya suara ayam kenceng Karena emang ayam-ayamnya kalau pagi hari tuh pada seger banget gitu ya Pada bersuara gitu Nah lanjut lagi ini aku juga udah kupas ya timun surinya Terus ini aku potong-potong Dan momen lagi motong-motong timun suri kayak gini tuh Aku tuh jadi kangen banget gitu ya Ingat sama kedua orang tua aku Biasanya mama sama bapak itu kalau buka puasa pasti deh Pasti gak telat ya sama timun suri ini Sebenernya kalau lagi bulan puasa kayak gini tuh ya Momen-momen yang paling pengen banget gitu ya Aku kumpul sama keluarga Tapi ya mau gimana lagi keadaannya Udah berbeda gitu ya Aku udah berkeluarga juga ya Mungkin kita memang harus bisa mandiri Gak bisa harus terus-terusan sama orang tua terus kan Oh iya ini Alhamdulillah aku udah selesai aja Motongin buahnya Lanjut lagi aku juga siapin mangkoknya gitu ya Untuk nanti kita bikin es buah Dan aku tuh juga tadi beli Natade Koko gitu Langsung aja ini aku masukin ke wadah Biar enak gitu ya Nanti kalau pas mau bikin es buah gitu kan Tinggal dicentong aja Ini tuh kita buka puasa Cuman untuk berdua ya Untuk bertiga nanti sama Naya Tapi ini lumayan banyak ya Aku beli-beli Tapi untuk gorengannya cuman sedikit aja Karena aku juga gak terlalu yang pengen banget ya Kalau untuk gorengan Tadi tuh aku ngelihat pai susu gitu Sama pai coklat Jadi aku beli itu aja Dan ini untuk buah-buahnya juga udah siap Tadi juga selain itu aku juga beli kurma ya Dan seperti inilah ya Buka puasa aku di hari pertama Ini tuh udah pasti ya Untuk beberapa hari ke depan juga bakalan seperti ini Mungkin ya yang berbeda tuh cuman buahnya aja ya Kalau untuk sirup-sirupnya gitu ya Susunya itu kan bisa bertahan untuk beberapa hari gitu ya Dan ini Alhamdulillah udah mulai kedengaran azan gitu ya Kita udah mulai siap-siap nih Mau buka puasa Oh iya mohon maaf ya buat temen-temen yang mungkin lagi puasa Nonton video aku Ini kan momennya lagi buka puasa gitu ya Dan itu juga Naya ikut-ikutan buka puasa gitu ya Jangan salah vlog sama rambutnya Karena emang ribet banget ya Dia tuh rambutnya udah keriting kayak gitu panjang Terus juga gak mau itu ya diikat Mau dipotong rambutnya juga gak boleh ya Dianya gak mau gitu rambutnya dipotong Cuman ya memang ada wayahnya gitu loh Kalau dia lagi pengen diikat ya dia minta sih Cuman untuk pas lagi buka puasa ini Tadinya mau aku iket rambutnya tapi dianya gak mau Alhamdulillah ya untuk buka puasa pertama aku kali ini ya Seperti inilah ini tuh udah Alhamdulillah banget Ini tuh bagi kita ini udah sangat nikmat banget lah pokoknya Oh ya temen-temen itu aku beli kurma black diamond Kurma anggur itu jenis kurma ajwa Dan ternyata itu tuh rasanya enak banget ya Lembut banget gitu Kalau di daerah temen-temen ada stun gitu ya Yang disitu ngejual banyak banget kurma Coba deh ya beli kurma anggur Itu menurut aku sih enak banget ya Rasanya tuh legit terus juga Dia tuh gak keras Ake bingung juga sih yang ngejelasin teksturnya itu Dia tuh kalau kita lihat gitu ya Bentuknya tuh utuh tapi pas kita makan Di dalam mulut kita tuh si kurmanya tuh lumer gitu loh Tapi ini aku gak lagi promosi kurma ya Ini aku sekedar sharing aja gitu ya Siapa tau temen-temen lagi cari referensi gitu ya Si kurma yang enak gitu kan Nah disini aku udah ditinggal sama suami ya Suami aku udah duluan mau sholat katanya Dan sedangkan aku disini masih menikmati gitu ya buka puasa Dan di video kali ini aku juga gak videoin aku pas lagi beres-beres ya Jadi aku videoin pas lagi buka puasanya aja Dan singkat cerita aja ya Ini lanjut lagi Alhamdulillah udah waktunya sahur Dan ini dia ya Alhamdulillah jam 4 kurang aku bangun Karena kan di daerah aku ini jadwal imsaknya jam 4 lewat 42 Jadi ya aku rasa masih banyak lah ya waktunya untuk siap-siap Nah disini mohon maaf ya temen-temen videonya mungkin gak seperti biasanya Kayak aku nge-vlog gitu Nah disini aku videoinnya amatir banget sih ya Pake tangan aja gitu ya Aku videoin part-part yang emang lagi aku kerjain Entah kenapa ya rasanya tuh beda banget gitu ya Kayak seperti biasanya kalo aku bangun pagi itu kan bikinin bekal gitu ya Buat suami itu rasanya semangat banget Tapi kali ini tuh kalo pas bangun kayak gini Untuk sahur makan gitu aku tuh kayak kurang semangat gitu loh Dan ini pun aku cuman sahurnya ngangetin ini aja ya Kemarin kan suami aku tuh beli cincang Jadi ini aku angetin ini aja Dan ini tuh sahur hari ketiga ya Jadi ini tuh baru tadi pagi banget aku take videonya Pokoknya udah 3 hari puasa ini aku tuh kayak sahurnya tuh Bener-bener gak nafsu makan banget loh Jadi kayak cuman sedikit gitu makannya Yang penting sahur aja sih Nah ini lanjut lagi Ini aku mau ngerebus air ya Aku mau bikin teh buat suami Kalo aku tuh gak terlalu yang harus banget sih ya Minum teh-tehan kayak gini kalo pas pagi Jadi paling nanti aku minum sedikit aja nih ya Teh yang aku bikin buat suami aku ini Oh ya temen-temen gimana nih sahurnya pagi ini Pada sahur makan apa Mungkin temen-temen yang lain menu sahurnya pasti pada enak-enak gitu ya Dan pada semangat-semangat semua gitu ya Makan sahurnya Dan emang kebanyakan ya kalo orang yang bikin konten makan sahur gitu ya Itu tuh pastinya ya pada semangat-semangat Dan pastinya makannya enak-enak Ya mohon maaf ya untuk video aku kayak amatir banget sih Sahurnya cuman gitu doang gitu kan Tapi gak apa-apalah ya Namanya juga hidup ini adalah keragaman Karena tidak semua gitu ya Namanya konten-konten itu harus yang mewah-mewah Menampilkan yang enak-enak gitu kan Ya untuk video aku cukup begini aja Sederhana aja ya apa adanya Jadi makanya buat temen-temen yang mungkin ada niatan untuk bikin konten Ya lanjut aja ya bikin konten aja pokoknya Apa adanya kehidupannya gimana Orang bikin konten itu gak harus mewah gitu ya Pokoknya apa adanya aja lah Yang penting ada yang untuk kita tampilkan gitu ya di video kita Nah lagi-lagi disini aku tuh makannya sendirian lagi Karena pas suami aku tuh aku bangunin Ternyata dia malah memilih untuk mandi dulu Soalnya suami berangkat kerjanya kan mau pagi gitu ya Jadi sengaja dia mandi dulu Biar nanti habis sahur gini Dia bisa seger gitu ya Nunggu jam berangkat kerjanya Sebenernya emang enak banget ya Seger banget gitu mandi di jam-jam pagi kayak gini Tapi ini aku tuh lagi males gitu ya Mau mandi-mandi pagi Nah nanti aja Nanti kalau udah agak terang gitu Alhamdulillah juga ya sahur cuman kayak gini aja Tapi suami aku tuh gak komplain Gak banyak permintaan gitu ya Gak ngomel juga Pokoknya Alhamdulillah banget dan nikmat banget lah ya Punya pasangan yang sefrekuensi Dan gak banyak permintaan kayak gini Mungkin di rumah tangga yang lain gitu ya Kalau sahurnya cuman satu menu kayak gini doang Mungkin ada yang gak nafsu ya Tapi ya ini Alhamdulillah kita menikmatin aja gitu ya Dan ini setelah makan sahur Ternyata masih ada sisa timun suri ya Tadi sisaan buka puasa Jadi yaudah deh ini aku eksekusi aja Aku habisin gitu ya setelah sahur ini Eh ya kali ini bener-bener videonya tuh Gak ada yang bersih-bersih Gak ada yang beberes gitu ya Cuman tadi di awal aja beberes sedikit Video kali ini yang aku tampilin cuman makanan doang gitu ya Yang makanannya juga cuman gini-gini aja lagi Oke terima kasih banyak ya teman-teman semua Udah nyempetin nonton video aku Sampai jumpa kembali di video aku selanjutnya Wassalamualaikum Selamat menikmati